Gengsi bang, kita gengsi bilang cengburunya kita gengsi karena frekuensi, satu frekuensi juga adalah bentuk dari kecantikan mendingan selingkuh fisik atau selingkuh hati barangkali konten kita bisa membantu kalian-kalian semua yang sedang menghadapi sulitnya percintaan di dunia parah Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube saya channel, yeay bang itu udah mulai bisa banget artis tidur dimana aja jadi jadi aku udah sama bang Budi Doremi yeay bang dan Arafasyo Rasidho dan Arafasyo Rasidho Arafasyo Rasidho Rasidho jadi kita hari ini mau ngebahas tentang pemerintahan Cameroon setuju kita ngomongin tentang politik dagang dunia dan konstelasi politik di tengah arus pandemi saat ini dengan set Indonesia yang berusaha untuk menempati posisi strategis mendapatkan vaksin dengan kerjasama bilateral antara kedua negara jadi karena kita kan banyak pengalaman tentang percintaan ya guys parah barangkali konten kita bisa membantu kalian-kalian semua yang sedang menghadapi sulitnya percintaan di dunia parah dan menghadapi kok lu jadi kayak apa? kayak bunda jadi kali ini konten kita adalah pilih salah satu tereretetet 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 emang ada suara yang tereretetet? enggak ada sih kita tereretetet aja tereretetetet editor gua jadi nggak terlalu banyak ngeditnya oh iya oke nih pilih salah satu pacar apa TTM? TTM eh coba emang kayak gitu ya nggak pengen ada status pande setelah definisi TTM itu kan teman tapi mesra iya sekarang kita harus lihat dulu kontekstual secara kontekstual mesranya sejauh mana kayak pacar kalau kita ngomong sama temen hey njing kemana aja loh menurut lu itu penghinaan apa? kemesraan ini kedekatan kedekatan kan? kedekatan dalam bentuk kemesraan berkata-kata iya mesra kan nggak harus pegangan tangan nggak harus pelukan iya kan? bener kita berdialog pun dalam bentuk kemesraan bisa kan? betul bener bikin gue teman tapi mesra dong tapi kan nggak ada status lu mau ngegantungin emang harus status kan kasian ceweknya jadi mau cemburu juga bukan siapa-siapa anda tadi nanya saya apa diri anda sendiri? dari abang karena saya kayak nggak suka aja gitu digantungin saya tuh nggak suka enggak dong TTM itu justru lebih bagus karena dia lebih jelas bonderis atau deket tapi nggak ada status gimana bang? kita tuh bingung emang harus pake status? banyak orang pake status putusan juga apalagi yang nggak pake status nggak pake status tapi jelas orientasinya akhirnya menikah tapi kan kita bingung gitu mau cemburu juga bukan siapa-siapa boleh cemburu kan bisa di bisa di maksudnya bisa gengsi bang kita gengsi bilang cemburunya kita gengsi iya tapi kan kita nggak ada kewajiban sebetulnya untuk untuk apa namanya segala sesuatu harus di komitmen santai aja dulu kenal aja dulu dalam waktu beberapa saat kita saling tahu satu sama lain nggak usah buru-buru berkomitmen pacaran juga belum tentu bisa menjamin kita seneng bahagia banyak yang pacaran akhirnya salah langkah patah hati diselepukin oh no apalagi bertepuk sebelah kaki banyak bertepuk sebelah kaki sudah biasa yaudah deh padahal aku tuh pengennya pacar gitu iya kalo lo pacar kenapa? karena aku sebagai cewek ya karena ketika kita nggak ada status tuh aku lagi ngapain itu tuh kayak aduh bukan siapa-siapanya ngapain nanya gitu kepo sama kehidupannya dia padahal kita bukan siapa-siapa tergantung orang kalo orangnya asik kayak gua tapi asik banget selingkuh apa? diselingkuhin selingkuh? kalo ditanya ngapain iya lu nyakitin anak orang lah kayak emang kita bertanggung jawab pemerasaan orang? enggak kita tuh nggak bertanggung jawab pemerasaan orang siapa sebutan penonton anda? nggak ada hey nggak ada maksudnya kalo gue ditanya kenapa harus lebih diselingkuhin lebih selingkuh lebih selingkuh ngapain lu lu lebih baik nyakitin orang pada nyakitin diri sendiri tapi kan kasihan ngapain kasihan emang orang itu nggak punya kemampuan untuk recovery untuk menerima kenyataan ngapain ngasihani orang lebih baik ngasihan diri kita sendiri dong tetapi kalo pertanyaan kita rubah alangkah lebih baiknya nggak selingkuh lu tadi nanya gue selingkuh apa nggak selingkuh lebih baik gue selingkuh ngapain nyakitin diri sendiri iya ya logis kan lu mau diselingkuhin sakit hati lu terus tiba-tiba dia nyakitin hati aku lebih gue nyakitin orang uh oh egois kan pertanyaan egois jawabannya pertanyaan juga egois kenapa gue dulu malah milihnya diselingkuhin ya daripada selingkuh gue nyakitin diri gue sendiri iya dong pantasan gue kurus banget ini batin balikan apa cari yang baru cari yang baru dong urusan balikan itu bisa kapanpun rentang waktunya nggak bisa kapanpun bisa dong tergantung kita punya punya kemampuan bernegosiasi sama strategi sosial kayak gimana misalnya kalo gue dapet kedua-duanya ketika gue milih orang yang lain yang baru gue dapet pengalaman baru gue dapet referensi baru kalo gak cocok gue dateng lagi ke belakang kenapa enggak tapi kan orang yang dibelakang pasti udah gak mau sama lu belum tentu itu kan ngomongin tentang negosiasi kalo negosiasinya bagus bisa jadi ya kalo mau kalo gue ngeliat jadi lu pilih yang baru pilih baru tapi kan lu jadinya jadi kayak kenal dia lagi kalo yang sama yang balikan kan udah kenal udah kenal ternyata kenalan gue kenal dia kenal nyakitin hati gue gimana gue lebih baik nyari yang baru dong kenapa harus nyari seseorang yang sering nyakitin kita walaupun dia kenal kita tapi kalo nyakitin hati kita kenapa gue kemaren ngilihnya balikan ya ish aneh banget gue gue heran udah sama gue sendiri aku juga heran disini kita ngobrol akhirnya orang pada cabut semua mereka gak enak ada syuting ternyata apa? biar didengar orang gak sama itu pasti yang kan cewek-cewek itu pasti kata ceweknya ih gue bebo banget ya ternyata ternyata kayaknya omongan budi bener semua nih kayaknya mereka mau putusan iya dia mau putus itu sefrekuensi apa cantik? sefrekuensi karena satu frekuensi itu adalah juga bentuk dari kecantikan bukanya cowok lebih milih cantik ya memang kalo kita mau orientasi fisik itu pun bisa beli tapi frekuensi mana bisa lo beli kecuali itu BTS salah satu provider tapi kalo frekuensi perasaan itu gak bisa dan frekuensi itu hal yang gaib dan hal yang gaib hanya yang memiliki yang maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya cari akannya frekuensi dong kecantikan itu bisa dibeli lu pertama kali lihat cewek apanya dulu? frekuensinya atau kecantikannya? ginjalnya mau cari? taing ginjal kamu yang mana ya? masih bagus apa engga? dicari dulu iya frekuensinya kebetulan ginjal aku tinggal satu jangan gak mau temen-temen gaada kita pasti ketemu sama orang yang kita lihat pertama kali adalah penampilannya itu udah pasti itu adalah bentuk dari kita menjamin bahwa orang yang kita temui adalah orang baik dinilai dari penampilan tapi selanjutnya itu gak jadi penting penampilan ketika kita tahu bahwa ternyata oh dia orang yang baik gak peduli dong atau malah dia cantik ternyata dia jahat lu gak peduli kalo dia jahat ngapain lu deketin terus? jadi kalo lu tanya satu frekuensi apa cantik? satu frekuensi dong karena satu frekuensi juga adalah bentuk dari kecantikan langsung nembak apa jalanin aja? berarti jalanin aja dong dari cerita-cerita langsung nembak dong nembak kenapa engga langsung nembak? karena kita gak tahu sefrekuensi apa engga kalo belum dijalanin aja ya nembak aja dulu ngomong aja udah gak ada masalah biar lebih jelas gitu berarti lu berani nembak cewek? ih gampang banget kalo nembak mah gimana tuh? tinggal ngomong aja lu pernah nembak cewek ga sih? iya pernah gimana? jalanin yuk kayak gitu nembaknya gimana? ya gua pernah nembak kayak gini aku nih punya perasaan sama kamu yang aku minta saat ini aku ngomong itu bukan berarti aku berusaha untuk lu deg-degan ga sih pas ngomong kayak gitu? pasti deg-degan tapi rasio gua atau kalo gua pake di kedepan yang tanpa banget gua bilang bahwa gua ngomong bukan berarti gua menuntut untuk lu menyamai perasaan gua karena gak ada gak akan mungkin lu bisa menyamai perasaan gua yang sekarang sayang banget sama lu jadi itu pun gua punya hak untuk lu gak menjawab apa-apa setelah gua ngomong nanti ya gua suka sama lu gua punya perasaan besar sama lu dan yang gua lakuin adalah hanya untuk menyampaikan udah terus dia deg-degan tuh ceweknya karena apa nih yang harus gua omongin? kan gak boleh jawab terus dia tanya aku boleh jawab gak? pikir-pikir dulu dan kalaupun itu ada jawabannya aku gak mau lewat kata-kata lewat sikap aja oke kalo kita boleh gak kita besok jalan? jadi ya? wah romantis lah biar lah tapi ceweknya gimana tuh? lebatin pas lu ngomongin gitu ceweknya lebatin karena lu lebih cinta sama diri lu sendiri daripada cinta sama dia ya enggak lah enggak lah segitunya ya beda-beda lah ada juga yang gua juga belepotan ngomongnya segala macem tapi yang gua lakuin lebih baik tembak aja langsung kalo emang udah yakin kenapa enggak iya guys berani aja dulu karena kadang-kadang cowok tuh bingung ini cewek suka apa enggak ya sampe cerita-cerita ke temennya ini orang suka apa enggak ya sama gua gitu terus kayak harus peka ceweknya kan kita gak peka ya kalo suka apa enggak kalo belum ditembak belum dicatain kenapa sih harus bergantung pada nembak diterima dulu baru kita melakukan segala sesuatunya jadi lebih buat dia ya menurut gua itu cuma kayak seremonial gitu kenapa harus selalu dihajatin dulu untuk melakukan hal-hal yang lebih iya lu lakuin aja makanya real lihat dari awal juga kenapa TTM segala macem itu korelatif banget keren dah pokoknya pinter banget ya pengalamannya banyak guys gak kayak kita yang masih bingung saya kan umurnya 35 tahun iya jadi ya soal percintaan-percintaan gini mah udah hatam banget bukan hatam maksudnya mungkin lebih banyak melewati prosesnya iya tapi belum tentu bijaksana ada juga pun yang tersakit sama gue banyak malah banyak guys sebenernya kita itu emang kadang disakitin kadang nyakitin nah daripada gitu pusing mikirin hidup daripada lu setiap hari mencoba jadi orang yang baik gua punya cerita true story waktu itu gua habis traveling dari pulau karimun karimun jawa begitu balik gua naik kapal terus kemudian gua ketemu sama orang bule orang yang jerman dia bilang gua tanya dia kenapa lu suka indonesia karena indonesia adalah standar orangnya bagus orangnya baik-baik orangnya murah senyum dan alamnya indah tapi dia bilang kenapa lu nanya iya gua sih gak setuju sama lu karena gua benci sama indonesia kenapa bullshit kenapa lu kok kayak gitu iya karena gua adalah bad boy bad guy gua yang jahat kenapa lu orang yang jahat iya setiap hari orang selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik tapi gagal tapi gua setiap hari berusaha untuk jadi orang yang jahat tapi ternyata gua jahat gagal kita gak akan bisa menghindari untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain yang kita bisa lakuin adalah jadi manusia jadi manusia itu ya kalo hari ini lu disakiti besok kemungkinan besar lu nyakitin orang yaudah itu bagian dari tumbuh kok jangan berusaha untuk jadi orang baik terus belajar jadi orang jahat biar tau kebaikan itu gimana gua juga nih gua pengen banget jadi orang jahat tapi kenapa gua baik terus terus gua tuh pengen banget jadi orang yang kayak gua bakalan nyakitin dia eh nyatanya dia yang nyakitin kemul itu polos itu polos itu polos iya jadi jadi kadang-kadang kita harus kayak gitu belajar guys jadi jangan jangan mau disakitin terus jangan mau dong belajar sekali-kali bikin workshop sama temen-temen itu cara untuk menyakitin cara menjadi jahat cara menjadi jahat nyakitin orang nih gimana caranya supaya kita tau kita mengerti bahwa oh kebaikan itu penting ya gua kita berbuat baik selalu buat orang lain ternyata kita lupa berbuat baik untuk diri kita sendiri eh ninggalin apa ditinggalin 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 tuh berat banget lu tau kan rasanya ditinggalin sama orang yang kita sayangi disuruh nunggu setia sama dia padahal dia belum tentu setia disuruh berjadi sama sesuatu yang belum tentu juga dia bisa tepat lebih baik ninggalin walaupun pahit tapi ninggalin ya udahlah tapi kadang-kadang orang yang ninggalin itu kadang-kadang menyesal iya gak sih ya urusan yang berbeda walaupun menyesal emang kenapa menyesal hal yang buruk menyesal kita butuh penyesalan kok dalam hidup ini jadi manusia itu bukan berarti ketika ada dua hal di depan kita baik buruk kita selalu meniap kebaikan kalau kata lady jaga kita gak akan bisa how could i protect something good without an evil gimana kita bisa melindungi sesuatu tanpa keburukan kalau kita anggap itu baik bah maka yang diluar dari kita adalah hal yang buruk yang harus kita jaga jadi kepikiran aku jadi kebuka lebar nih pas ngobrol sama bang budi beneran jadi itu yang awalnya ninggalin apa ditinggalin ditinggalin aja lah gitu karena kan gue biar gimana gitu ya biar kayak kesannya baik gitu eh pas denger kok iya mending ninggalin ya kayak satu contoh lagi apaan? mendingan selingkuh fisik apa selingkuh hati kalau lu apa? mending selingkuh fisik apa selingkuh hati? mendingan selingkuh hati nah ini yang salah kalau agama sedikit agama ya kalau di islam itu apabila kita punya niat buruk itu dicatat dosa belum? dosa? belum kalau kita punya niat buruk itu belum dicatat dosa kalau kita gak lakuin itu udah pahala keren kan? iya kan? iya kan? itu itu jelas tapi jika kita punya niat baik bahkan niat baik aja udah dijadiin pahala kalau kita lakuin lagi jadi pahala tapi kalau kita gak lakuin gak jadi dosa nah kalau perselingkuhan lu bayangin nih gue lebih baik selingkuh hati daripada selingkuh fisik oke gue juga sebenernya setuju sama lu lebih baik selingkuh hati daripada fisik karena kalau fisik berarti udah melewati hati masih suka dong walaupun gak cinta tapi kalau hati gak ada masalah kan yang ada di dalam diri kalau kita ngelakuin dosa gak? enggak dong kan kita masih bisa memperbaiki tapi kalau udah lewat sikap kita udah ngapa-ngapain sama dia udah salah itu jawaban lu asal apa beneran sih? beneran bagus gue otaknya nih masih yang bener-bener sesuai isi hati gue bukan sesuai isi otak gue bang otak gue nih sebenernya kayak otak lu nih logika tapi gue masih main di hati gue ntar umur 35 kali gue mainnya main otak ya enggak sih itu harus kayak hati gue tetep gue kuatan di hati gitu manajemen-manajemen perasaan ah manajemen perasaan ini kita ngomongin tentang sahabah biaya asal-masalnya kenapa Nabi Adam tercipta iya agak sedikit dibahas boleh gak? boleh Nabi Adam itu waktu diciptain sama Allah itu yang pertama kali itu ada tiga tiupan ruh yang pertama di jidatnya kemudian Nabi Adam bersiri itu jadinya akal kemudian tiupan kedua itu ada di dada koluh itu hati dan tiupan ketika itu di kelamin itu syahwat dari levelnya pun keliatan bahwa dari bawah tengah dan atas bahwa manusia pertama-tama harus memimpin dirinya dengan akal kemudian menyeimbangkan dengan hati ekspresinya bisa lewat bawah ataupun lewat apapun yang ada di sekitar kita jadi dalam hal ini ya perlu disimbangkan tetapi yang pertama-tama pimpin dengan akal itu gitu guys kalo gak ngerti nanti ada sesi tanya jawab di episode selanjutnya selanjutnya boleh ada tiga pertanyaan nanti kita bakalan ngasih buat tiga pertanyaan pertama ya yes kita bisa workshopin lebih lanjut lagi tentang manajemen perasaan iya manajemen perasaan yang gak ada di piramedia gak ada dan ini cuma di youtube channelnya Arafah iya bener bang gua pengen cerita nih ini curhat sedikit ya guys menurut lu nih ini gua emang harus butuh orang-orang yang tanya lu nih bener-bener dari akal kan thank you for watching guys i love you hari ini lu bilang bahwa dia yang terbaik bisa jadi besok dia orang yang paling jahat buat si gimana sih kayak nyari pasangan yang baik kayak gimana gitu pasangan yang baik adalah menangis tertawa